Ketua merupakan jenis serangga yang hidup dengan memakan sisa makanan. Ketua biasanya hidup di tempat yang gelap dan lembab seperti lemari atau di bawah wastafel. Karena hidup dengan memakan sisa makanan dan berada di tempat kotor, serangga ini juga sering ditakuti oleh banyak orang. Seperti yang terjadi pada sebuah video yang baru-baru ini dibagikan. Dalam video yang diunggah oleh laman TikTok Usufke menampilkan seorang pria yang gelisah saat berhadapan dengan kecoa di dalam lift. Pria itu pun menunjukkan kehebatannya dalam mencoba menjauh dari si kecoa. Menurut video TikTok yang diunggah pada tanggal 5 Mei tersebut, pria yang diketahui merupakan seorang driver ojek online itu sedang berada di lift sebuah gedung. Ia tampak sedang melakukan pengiriman makanan karena terlihat memegang tas kresek penuh makanan di video tersebut. Awalnya, kecoa tersebut tampak berada di ujung kabin lift sebelum mulai berjalan. Yang membuat driver ojol itu tambah panik adalah saat kecoa kemudian terlihat berjalan di sekitar lift untuk mencari jalan keluar. Pria yang panik itu pun kemudian terlihat naik ke besi pegangan yang ada dalam lift. Driver ojol itu menaiki besi yang ada di lift, dalam upaya untuk menjauh dari kecoa tersebut. Tak hanya menaiki besi pegangan yang ada di dalam lift, pria itu juga terdengar berteriak dengan nada tinggi sebelum memaki kecoa. Rekaman itu juga terlihat bergerak cukup kacau ketika pria itu mencoba melarikan diri dengan menaiki pegangan di dalam lift. Tampak kakinya yang naik ke besi pegangan di sisi samping lift, kemudian tubuhnya disandarkan ke besi pegangan yang ada di sisi belakang lift. Satu tangannya menahan, dan tangan lainnya merekam. Begitu lift mencapai tujuannya, driver ojol yang masih mengenakan helm itu pun dengan cepat melompat keluar dari lift. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!